Intro Tim penjaringan Partai Gelora Tanah Teraja kembali menerima pendaftar bakal calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024 pada Selasa 21 Mei 2024 sore. Bupati Tanah Teraja periode 2015-2020 sekaligus Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Tanah Teraja, Niko Demus Biringkanae menjadi salah satu pendaftar calon bupati di Partai Gelora. Diketahui Partai Gelora menjadi partai kedua yang didatangi Niko Demus setelah sebelumnya mendaftar di Partai Nasdem. Pendaftaran Niko Demus diwakili oleh kader Nasdem Nur Sidik Ahmad Tohagul yang didampingi oleh pengurus lainnya di Sekretariat DPD Partai Gelora Tanah Teraja, Makale, Sulawesi Selatan. Sidik dan rombongan Nasdem diterima langsung oleh Ketua DPD Partai Gelora Tanah Teraja, Alfil Rahim. Hari ini pendaftar ketiga ada Bapak Niko Demus Biringkanae yang diwakili oleh timnya dari Partai Nasdem. Balio mendaftar sebagai calon bupati Tanah Teraja, ujar Alfil Rahim saat dikonfirmasi. Sebelum Niko Demus, Wakil Bupati Tanah Teraja sekaligus Ketua DPC Gerinra Tanah Teraja, Sadrak Tombe, telah lebih dulu mendaftarkan dirinya yang diwakili oleh pengurus pada Jumat 17 Mei 2024. Kemudian ada Wakil Bupati Tanah Teraja periode 2015-2020, pasangan Niko Demus saat itu sekaligus Ketua DPD II Golkar Tanah Teraja, Victor Datuan Batara atau VDB, yang juga mendaftar secara langsung pada Sabtu 18 Mei 2024. Tim penjaringan Partai Gelora membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah mulai 17 Mei 2024 hingga Jumat 27 Mei 2024 nanti, dengan tiga hari masa pengembalian formulir. Sebelum memilih bertarung di Pilkada Serentak, Niko Demus mengincar kursi DPR RI dari Ida Pil Selesal 3 dalam pemilu 2024. Sayangnya, perolehan suara tidak mencukupi untuk membawa Niko Demus duduk di Senayan. Di Tanah Teraja, Niko Demus hanya mendapatkan total 4.285 suara. Perolehan suaranya kalah jauh dari kadar Partai Nasdam lainnya Eva Stefani Rataba yang mengumpulkan 24.343 suara. Sementara itu, diketahui Partai Gelora mendapatkan satu kursi di DPRD Tanah Teraja hasil pemilu 2024. Satu kursi Partai Gelora ini diraih oleh Dahlan Kombong Bangapadang. Meski memiliki satu kursi, Partai Gelora tempat menjadi incaran kontestan termasuk partai lainnya untuk berkoalisi mengusung calon di Pilkada 2024 nanti. Hingga pendaftar ketiga di Partai Gelora Teraja, Alfil Rahim menyebutkan arah partainya dalam Pilkada Serentak masih dinamis. Alfil belum belak-belakan terkait siapa yang akan didukung Partai Gelora begitu pun koalisinya. Menurut Alfil, sejauh ini pihaknya telah menjalin komunikasi yang baik kepada semua perwakilan partai politik untuk menata dan membangun Tanah Teraja ke depannya. Selain itu, Alfil masih menanti pertimbangan DPW dan DPN Partai Gelora terkait kandidat yang direkomendasikan usai formulir pendaftaran dikembalikan. Alfil sebelumnya juga menyebutkan terdapat dua nama kader Partai Gelora Tanah Teraja yang diusulkan untuk meramaikan bursa Pilkada Serentak. Pertama yakni calon anggota DPRD Tanah Teraja terpilih periode 2024-2029 Dahlan Kombong Bangapadang dan Aswan Batara Randa. Sedikit Pak, untuk hari ini siapa yang sedatang mendaftar Pak di Partai Gelora Tanah Teraja? Ya, untuk Partai Gelora kita buka untuk penjaringan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Kita buka mulai tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2024. Dan sampai pada hari ini, itu sudah ada tiga kandidat bakal calon yang mendaftar di Partai Gelora. Hari pertama itu Pak Dr. Satrak Tombek yang diwakili oleh timnya dari Gerindra, ada Wakil Ketua dan Jajaran Kepungkusannya. Kemudian, pendaftar kedua, Bapak Victor Datuan Batara, dan beliau langsung ambil pemerintah kesini beserta rombongan beliau dari DPD 2 Partai Gelora. Dan hari ini, pendaftar ketiga, Bapak Nikodimus Berikanai yang diwakili oleh timnya, teman-teman dari Martin Hasden. Ini masing-masingnya mendaftar sebagai calon Bupati ya Pak? Iya, dari ketiga bakal calon yang berpulir, itu mendaftar sebagai calon Bupati Tanah Teraja. Setelah ini, apa lagi Pak? Untuk, karena pendaftaran kita masih buka sampai tanggal 24, jadi sudah ada beberapa lagi yang konfirmasi untuk datang mendaftar di Sekretariat. Dan kami di Kepengurusan DPD dan tim Pogja penjaringan bakal calon yang telah kami bentuk, itu stay untuk menerima para putra-putri terbaik Tanah Teraja yang akan mengambil perulir pendaftaran sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Teraja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.